Intro Menarik untuk mengamati karir politik Yusuf Kalatau JK Politikus senior yang tetap jaya sejak zaman Orba Zaman reformasi sampai kini Kiperahnya patut diakui bagaimana dia merawat koleganya sekaligus bisnisnya Dia adalah salah seorang terkaya di Indonesia Bisnis keluarganya dari mulai kapal, semen, listrik, sekolah, taksi, hingga manufaktur dan seterusnya JK Piawai memainkan ritme antara politik dan usaha Jadi politikus itu bagus Jadi pengusaha juga bagus Tapi kalau politikus jadi pengusaha Atau pengusaha jadi politikus Dia bisa jadi tikus Itu kata seorang teman Karena naluri pengusaha adalah mencari celah Itulah sepertinya yang dijalani oleh JK Apakah itu salah? Tidak juga Tidak ada yang melarangnya Hanya akhlak yang bicara Itu pun kalau masih ada Karena sulit mengekang nafsu berkuasa Sekaligus menampik peluang usaha Itu bedanya dia dengan Jokowi Dodo atau Jokowi Presiden kita Presiden Republik Indonesia Pengusaha yang berhenti setelah menjadi politisi Anaknya saja yang punya usaha catering Tidak pernah mau menerima orderan pemda Itu akhlak dan etika Bukan aji mumpung perut gembung dada membusung Hmm Di dunia politik dan usaha Ada kemiripan yang harus dikelola Harus ada kolega di jalurnya JK begitu dikdaya kibrahnya Saat jadi wapresnya SPY Sampai banyak yang bertanya Sebenarnya siapa presidennya Tapi harus diakui Itulah licinnya JK Konon SPY dibuat kepayahan olehnya Sudah 5 tahun Kemudian dia masuk lagi Menjadi wapresnya Jokowi Siapa yang memasang dia disana Ya sekali lagi Atas dorongan koleganya Karena kalau dia di dalam pemerintahan Koleganya bisa selalu dapat bisikan Sekaligus bagian usaha yang bisa dimakan bersama Sekali lagi JK memang luar biasa Tapi Jokowi bukan SPY Yang bisa dimakan di tikungan oleh JK JK bisa lincah karena kecil Jokowi bisa licin karena kurus tinggi Masuknya Anis dan Sudirman Said di kabinet Adalah dua ujung tombak JK Sekaligus peon Sekaligus kuncung yang bisa memakan jarak panjang Dia lupa Jokowi adalah kuda Yang langkahnya tak mudah diduga Ingat kasus Freeport dan Blok Masela Begitu taktisnya Sudirman dimainkan Tapi akhirnya kandas tak bernafas Sudirman dan Anis terhempas Diskakmat oleh Jokowi Apakah jika diam setelahnya? Oh tidak Di ujung jabatannya dia masih sempat memainkan Bagaimana menguasai Jakarta Di sana Anis dipasang lagi Yang harusnya Sandi disiapkan Prabowo Tapi hasil negosiasi Akhirnya Sandi dikasih upeti Kursi Wapres yang tak gampang untuk diduduki Upaya menjadikan Anis sebuah usaha penuh resiko Karena menjatuhkan Ahok sang kampiun kerja Jujur juga sahabat Jokowi itu tak mudah Sentimen agama dimainkan MOI ikut berperan Masjid dijadikan mimbar kebencian Dan Anis pun bisa dinobatkan sebagai penguasa baru ibu kota Dengan APBD 80-an triliun rupiah Dan menggiurkan Sekali lagi Antara politik dan usaha Mana saja diantaranya yang bisa digarap Pasti tak ada ruginya CK punya Anis Jokowi punya Ahok Walau sempat ditohok Dan dipenjara atas rekayasa Ahok tetap digdaya Karena pribadinya yang memang mulia Bukan dipaksa mulia seperti Anis Dia tetap tak bisa tampil sebagai sosok yang baik Karena dasarnya Cuma pintar mengembik Picik dan licik Jabatan gubernur diemban Sekaligus juga diembat Kiprah awalnya bukan meneruskan kebaikan Tapi malah merusak kebenaran Siapa yang bisa menolak hasil kerja luar biasa Jokowi Ahok untuk DKI Balai kota pintunya terbuka untuk siapa saja Anggaran belanja bisa diakses oleh warga Sampai biaya operasional gubernur begitu transparan Tapi apa daya Begitu Anis masuk balai kota Jendela saja ditutup bak rapat darurat Warga Tak bisa apa-apa Maka terjadilah Anggaran belanja bak kuda gila Triliunan dana negara dibuat bak harta nenek moyangnya Ludes-des entah untuk apa Seolah tak ada kata urgen buat mereka Program lanjutan dihentikan Pengerukan kali tak dikerjakan lagi Dana pengendali banjir disunat Malah balapan dikedepankan Semua ini bukan mereka tak mengerti Tapi lebih kepada balas dendam kepada Jokowi Mereka mau mencoba mengerjai Jokowi Pakai cara Jakarta dirusak dengan disengaja Sekaligus berniaga Mereka lupa Mereka akan berhadapan dengan rakyat Indonesia Dan nama mereka akan tercoreng semua Kenapa kita katakan Anis adalah pasukan JK Lihat saja Tim Formula E Kabarnya ada keluarga Aksa Ada anak Sofian Wanandi Semua kroni JK Kalau saja mereka waras Harusnya mereka melihat kebutuhan Jakarta Banjir harus ditanggulangi Bukan malah ditunggangi Matinya pompa Dikuranginya anggaran penanggulangan banjir Semua kesengajaan yang menyangsarakan warga Jokowi mengirim Basuki Karena dia ngurus yang lebih besar untuk Indonesia Ahok dimuliakan Diangkat jadi komut Pertamina yang asetnya Hampir menyentuh seribu triliun rupiah Dan megaproyek kilang minyak di atas 250 triliun rupiah Kenapa Jokowi pilih Ahok? Karena dia amanah Dia bukan buaya pemamah kelas bangke pelepah Jadi kalau masalah jagoan Jokowi bukan lawannya JK JK bisa saja jadi orang kaya harta Jokowi juga kaya Tapi kayanya di hati rakyat Indonesia Karena dia berkarya Bukan jadi pedagang yang kerjanya hanya cari uang saja Apakah dalam waktu dekat akan reda? Belum 2024 akan lebih ketat Hanya saja apakah Jokowi masih mau terlibat? Kalau JK sudah pasti masih berminat Entah siapa lagi yang dia dukung sebagai kandidat Karena dia tak akan berhenti Sampai dunia kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.